Intro Tahun baru Identik dengan satu malam Dimana semua orang sedang bersenang-senang Merasakan hawa pergantian tahun Dengan meriahnya Kembang api Dan juga penuh keceriaan lainnya Ya Tadinya aku sempat merasakan itu Tepatnya tahun lalu Saat pergantian 2014 ke 2015 Malam yang tidak pernah ingin aku ulang Jika aku boleh berkata Oh ya Perkenalkan Namaku Debbie Aku tinggal di Jakarta Namun setiap tahun baru Aku selalu merayakan tahun baru ke ini Bersama keluarga aku Aku sering diajak menginap ke vila Maupun itu di daerah Jawa Barat Atau kadang juga Sempat di luar Pulau Jawa Namun tuh kali ini Keluarga aku memilih untuk menginap di daerah yang dekat saja Lalu Ibu dan ayahku menyuruhku Untuk memilih sebuah vila di daerah Lembang Aku pun coba memeriksa Melalui situs booking online Lalu aku mengetik Vila di Lembang Tanggal 31 Desember 2014 Hmm Beg banget ya Aku mencoba mencari satu persatu Dan Ini full book semua Aduh Masa tahun baru-baruan di Jakarta sih Aku pun coba terus mencarinya Hingga Nah Ini dia Ada vila Wah Lumayan juga nih Hmm Vila itu nampak seperti mewah Dengan cat berwarna putih Seperti bangunan baru Di dalamnya terdapat 4 kamar 2 kamar di lantai bawah Dan 2 kamar lagi di lantai atas Lalu terdapat 2 kamar mandi Di lantai atas dan juga di lantai bawah Ada ruang tengah Dapur Dan kolam ikan Serta halaman yang langsung ke pemandangan hutan pinus Wah Bagus juga nih Harganya murah lagi Ibu sama ayah pasti suka nih Book dulu aja kali ya Aku pun menunjukkan vila tersebut kepada orang tuaku Dan mereka pun setuju untuk menginap di vila tersebut Tahun baru kali ini Aku berangkat bersama ayah Ibu Adikku Pibi Om dan juga tanteku yang baru menikah Aku pun mulai berkemas Karena keluarga aku berangkat sekitar pukul 8 pagi Dan kami tahu Kami akan terjebak macet untuk sampai ke Bandung Akhirnya kami memutuskan untuk berangkat cepat Sekitar pukul 1 siang hari Kami baru keluar dari gerbang tolpaster Kondisi jalan Sudah agak macet Belum lagi Kami harus menuju lembang Dan juga mencari vila yang katanya Ada di jalan jaya kiri Kami pun masuk ke arah lembang Yang macet dari arah setia budi ini Lalu mulai memasuki jalan raya lembang Dan mencari jalan jaya kiri Setelah bertanya ke beberapa orang Akhirnya kami menemukan jalan jaya kiri Namun tidak banyak orang yang tahu Mengenai vila yang kami tuju ini Aku pun akhirnya mencoba mencari di google maps Aneh Setelah diikuti rutenya kemana Tapi vila nya gak ketemu Aku pun akhirnya memutar arah beberapa kali Hampir setengah jam Namanya kami mencari di mana vila itu berada Tapi tetap Kami kesulitan untuk menemukannya Padahal GPS ku ini sudah berada di arah yang benar Bahkan sampai di tempat tujuan Lalu kami pun mencari rumah yang mirip dengan di foto Tapi tetap tidak menemukannya Sampai ada sepertinya warga sekitar Dan kami pun bertanya kepadanya Pak Permisi pak Bapak tau gak ada vila ini pak Tanya aku kepada orang tersebut Lalu dia menjawab Vila Perasaan mama-mama Disini memang gak ada vila yang disewain Neng Tapi Coba sebentar ya Neng ya Dulu Sempat pernah ada vila sih disini Kalau gak salah Nah Yang itu Neng Yang pagar putih di depan itu tuh Nah Nu etak Nu etak Orang itu pun menunjuk ke arah rumah yang Yang dari tadi sebenarnya sudah kami lewati Dan hampir tiga kali kami lewati Tidak satupun di antara kami yang menyadari Bahwa itu vila yang kami cari Karena aslinya Nampak sangat berbeda sekali dengan di foto Pagar yang ada di depannya Bahkan berwarna putih karatan Dan bangunan rumahnya juga seperti Seperti cat berwarna putih pudar kekuning-kuningan Yang beberapa bagian temboknya sudah terkelupas Seperti sudah lama tidak berpenghuni Bahkan Depan pagar tersebut sudah Sudah ditumbuhi Oleh banyak rumput liar Hampir Selutut orang dewasa Ibu pun mengeluh kepada aku Karena ragu memilih tempat ini menjadi vila Aku benar-benar tidak tahu Di foto memang tidak seperti ini Dan juga harganya yang murah Lagi pula Vila ini sudah tanggung dibayar Kemudian aku pun mengentuk-entuk pintu pagar Lalu Keluarlah seorang bapak-bapak Mengenangkan pakaian ada Sunda berwarna hitam Mengkap dengan kain ditalikan di kepalanya Lalu aku pun bilang Aku yang menyewa vila ini lewat situs online Dan akhirnya bapak-bapak tersebut mengantar kami keluarga ke dalam vila Ketika aku masuk ke dalam Terasa sangat lembab dan dingin dibandingkan di luar Aku pun masuk lagi ke ruangan yang berbeda Itu ruangan keluarga Sangat uat sekali Sempat terkaget Karena Ada patung macam putih Yang ditempatkan di dekat tangga Lalu di depan tangga tersebut ada sofa berwarna hitam Dan TV di depannya Dan di pinggir TV pun Kulihat ada pintu yang menuju ke kamar tidur Lalu di sebelah tangga ada dapur Dan di pavilion ada kamar tidur juga Aku pun masuk ke pintu kamar tidur di pavilion Wow Ada beberapa kamper yang disebar di pojok kamar Kasurnya sangat tradisional Dengan spray bunga-bunga dan satu buah lemari Namun ada satu-satunya tempat yang sangat aku ingin lihat Ya Halaman dengan kolam ikan Yang menghadap hutan pinus Lalu bapak penjaga pun mengantarku untuk melihat halaman belakang Hmm Berbeda sekali dengan di website Aduh Ketipu nih Yang kulihat Hanya hutan pinus Dengan banyak rumput liar di bagian halamannya Kolamnya pun tidak ada ikannya Hanya pancuran Itu pun tidak jalan Dan airnya sangat hijau Wah Parah sih ini Pasti ibu sama bapak ngedungbel deh Nyalahin aku Akhirnya kami pun mulai membagi kamar tidur Aku pun ke lantai atas Ternyata di lantai atas ini Lebih tradisional Dengan lantai kerayu Dan Ternyata Malah lebih dingin dari di bawah Untuk itu Aku memilih tidur di bawah Ayah dan ibu di lantai atas Lalu juga om dan tanteku Tidur di kamar atas Sedangkan di kamar bawah Aku tidur sendiri di pavilion Dan di kamar yang satunya lagi Ada adikku dan juga bibi Sekitar pukul 8 malam Kami teringat bahwa kami belum membeli persiapan bakar-bakaran Jagung dan kemang api pun Lupa kami beli Akhirnya ayah dan ibu memutuskan untuk pergi keluar vila bersama yang lainnya Ibu hanya pamit memanggil dari luar kamar Karena kebetulan aku baru beres mandi Dan sedang berapi-rapi Mereka pun pergi Aku pun keluar kamar dan menyalakan TV Lalu duduk di sofa itu Sambil mencoba cek Di media sosialku ini Aduh Susah sinyal lagi Lalu Tiba-tiba di atas tangga Terdengar suara dicitan kayu seperti Seperti ada orang Yang berjalan Aku diamkan hingga beberapa menit Dan aku masih mendengar Orang yang jalan di atas ini seperti mundur mandir Akhirnya Aku pun naik ke lantai atas untuk memastikan Suara itu hilang Dan tidak ada orang Karena penasaran Aku mencoba untuk membuka kamar tidur satu persatu Tidak ada orang Tidak ada orang Mungkin ini kamar om sama tante Aku lihat di atas kamar itu Ada semacam kipas angin besar Dan Ada tali yang menggantung Perasaan lembang diingin deh Ngapain pake kipas angin coba Asaga Siapa tuh Aku pun langsung keluar kamar Dan perlahan menenggu ke kanan dan kiriku Dan Ternyata itu tante aku Dia mengenakan dasar berwarna merah Dan rambutnya digerai Aduh Tante ngagetin aja deh Tante gak ikut sama mama Tanya aku padanya Tante ku pun menjawab Tante ku pun menjawab Tidak Tidak Ya bagus deh Jadi aku ada temen Eh Tan Sorry ya Aku jadi masuk kamar tante Abis aku aneh aja gitu Ini kamar cuma satu-satunya Yang ada kipas angin Emang kan diingin ya Apain coba ditaruin kipas angin Aneh Tante ku pun hanya menggelengkan kepala Dan aku mengajaknya ke bawah Untuk masak mie Karena perut ku sudah mulai terasa lapar Sambil makan Aku pun mengobrol mengenai villa ini Lalu Tiba-tiba tante ku bertanya Kamu gak apa-apa Sendirian di rumah Aku pun menjawab Hmm Gak apa-apa sih tante Udah biasa lagi yang tinggal di rumah sendirian Aku sih gak takut tuh Sama hantu Indonesia Kayak kuncel anak Gendarawa Tuyul Gak keren tau mereka Mukanya jek-jelik lagi Kerenan juga hantu luar negeri Vampir Zombie Hmm Ganteng-ganteng lah Aku pun langsung menghabiskan mie instanku ini Dan sambil mengecek pad ku Yang kebetulan hp ku ini Sedang ada sinyal Kulihat Ini kan akuntantaku Dan dia Sedang mengupload foto Sedang selfie di pinggir jalan raya Dan ini Beberapa menit yang lalu Yang bener aja Selagi ada sinyal pun Aku langsung mengirim pesan singkat kepada tantaku Menanyakan dia dimana Lalu tandaku menjawab Tunggu ya Ini kita lagi nyari kembang api di pasar lembang Kalau Kalau tantaku disana Lalu yang di sebelah ku ini siapa Aku pun Akhirnya memberanikan diri Menengokan kepala ku Perlahan Ke arah sosok tantaku ini Dan Aku melihat Sosok itu berubah Menjadi wajah wanita yang Sangat menyeramkan Matanya merah Dan juga nyaris keluar Padahal dia membungkung Lalu lidahnya menjelar keluar Dan ada tali di lehernya Lalu Wanita itu kini Melihatkan aku Dan berkata dengan Dengan bahagia Sunda Yang tidak aku mengerti Aku pun lalu Berlari banget ke kamarku Dan mengunci nya Lalu tiba-tiba saja Di arah lemari kamarku Terdengar seperti Seperti suara kayu Diketuk beberapa kali Dan ketika Aku tengok ke arah lemari itu Lalu Kutu anak itu ada lagi Dia Dia duduk di atas lemari Sambil melayunkan kakinya Dan Menyempel lemari itu Terdengar berkata Kekamaran 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 Aku terbangun Sudah ada di ruangan tengah Dan keluarga aku Sudah bersama Denganku Kesokan harinya Kami pun berkemas pulang Dari pagi hari Namun sebelum pergi Penjaga villa itu Sempat meminta maaf Kepada aku Atas ketidaknyamanannya Karena memang Villa ini beberapa tahun yang lalu Sempat tidak beroperasi Dan dikosongkan sudah lama Terima kasih telah menonton